Ari Untung tak kuasa menahan tangis saat digelar acara akikahan putranya, Besbareta Yusuf Atala. Apa pemicu tangis Ari Untung? Di momen bahagia itu, Ari Untung sempat menitikan air mata lantaran melihat dua bocah kembar yang lancar melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran di momen akikahan putranya. Haru bercampur takjub membuat Ari tak kuasa menahan air mata pasca melihat anak kembar salah satu sahabat dekatnya mampu menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas apa yang membuat Ari sampai menangis saat melihat dua bocah kembar menghafalkan Al-Quran? Benarkah Ari berharap Yusuf Atala pun bisa menghafalkan Al-Quran di misi belia? Gini loh, jadi kan gini ada temen gitu punya anak kembar gitu, mereka hafiz Al-Quran gitu, kepengen jadi ada perasaan ngiri gitu, pengen punya anak kayak gitu gitu kan, ibaratnya kayak udah punya tabungan gitu, investasi gitu di surga. Nah, tahunya karena temen itu juga kan kita sering kekerjasama gitu kan, maksudnya dengan, kalau secara pribadi untuk naik haji masih belum nabung lah ibaratnya. Tapi dengan anaknya bisa hafiz Al-Quran dilihat sama ada petinggi Arab Saudi, ini dihadiahkan naik haji sekeluarga, siapa coba yang gak ngiri gitu. Hanya dengan investasinya itu cuma di anak aja gitu, itu kan udah dibuktikan di bumi, belum sampai ke akhir atau di... Nah, pada saat itu berasa, oooohh... Lagi kita juga punya anak gitu kan, kayaknya ada keinginan lah, anak kita juga bisa kayak gitu. Terus ya, udah kayak doa kita juga kan, karena kan namanya anak-anak tiga-tiganya semua ada mesbaretta, mesbaretta itu kan, misbah itu lampu di surga, terus reta itu arifeng kita. Jadi mudah-mudahan kan bisa jadi lampu surga untuk kita gitu, jadi ketika ngeliat anak temen kita bisa kayak gitu, pastikan harapan kita juga ya Allah, mudah-mudahan anak kita juga bisa kayak gitu. Jadi anak yang soleh, soleha. Memotivasi, jadi kayak ada dalam hati, yaudah berarti kan cara pengajaran yang masih kurang di saya gitu, untuk mengarahkan anak-anak ke arah agama itu dikurangnya lebih ditekankan lagi kan gitu, diprogramin gitu. Nah itu yang jadi malah kayak semacam masukan buat kita yang ada nih, mumpung masih ada kesempatan, kesempatan mah ayolah yuk kita pastikan gitu kemampuan anak-anak gitu. Pemirsa terima kasih untuk hadir dan juga datang ke acara kita, KKH-an. Kita doanya ya. Kita doanya, semoga sehat terus dan segala yang terbaik ya buat Atta. Setelah lebih dari 40 hari melahirkan anak ketiganya bernama Mes Bareta Yusuf Atala, setelah lebih dari 40 hari melahirkan anak ketiganya bernama Mes Bareta Yusuf Atala, hari minggu kemarin Fenita dan Ari Untung menggelar acara Akikah untuk anak bungsu mereka. Acara yang dihala di kediaman mereka tampak berlangsung sederhana dan kusyuk dengan mengundang ibu-ibu pengajian. Fenita sendiri mengaku cukup kesulitan mencari waktu yang pas untuk menggelar acara tersebut. Dan setelah menemukan hari yang tepat, Fenita pun akhirnya bisa menggelar acara Akikah Baby Atta, panggilan anak bungsunya dengan mengusung konsep dan tema warna putih serta biru. Bisa dibilang dadakan sebenarnya, karena kayak itu dia kan, dari kapan kita pengen, ini dong pengen tanggal ini, tanggal ini, tapi selalu bentuk sama jatuhnya Mas Ari kan. Jadi akhirnya mau gak mau, aku yang nentuin aja deh, karena kalau misalnya kita gak nentuin sendiri, ntar bakal mundur lagi-mundur lagi, yaudah lah, jadi setengah sekian ya, mau bisa gak bisa, pokoknya harus bisa. Jadi udah, ini aja, tadinya Sian harus ada acara lagi, aku bilang gak bisa, pokoknya kosongin. Baru deh jadi dikosongin. Temanya sebenarnya karena dia cowok, jadi biru, putih, gitu kan. Dan ternyata kesukaannya kakak Kelanya juga, warna biru-putih. Tapi gak apa-apa ya deh ya, ya kak ya. Terus ini juga tadi, di bawah tuh udah didekor ininya bayi, terus yang di depan tuh kita berdekor sendiri, jadi mau bener-bener niat, gitu kan. Jadi apa-apa, ya kita dekor sendiri aja lah ini nih. Kecuali yang di bawah, kalau yang didekor untuk bayinya, emang kita ada buat ini sendiri. Ada yang menarik dalam acara Akikah Bebi Atta kemarin. Ternyata gara-gara Ibunda Ari Untung lupa kalau putranya pernah di Akikah atau belum, maka Akikah Bebi Atta kemarin sekaligus juga Akikah untuk Ari Untung. Sekalian, soalnya dulu ini si ibunya lupa, saya udah pernah di Akikah atau belum. Ya, daripada nanti dua kali bergerak acara kan, sekalian aja. Kan keseratan aja. Soalnya kan aku bilang, mau barengan banget apa kamu sendiri aja? Ih, ngapain aku sendiri? Dia bilang gitu, jadi anak-anak bareng-bareng. Usai Bebi Atta dicukur rambutnya di acara Akikahan kemarin, Fenita sebagai ibu mengaku jika ia dan suaminya berencana akan membotaki rambut Bebi Atta. Fenita beralasan dengan membotaki putra bungsunya setelah Akikah, maka kepala buah hatinya itu akan bersih dan sehat. Dan setelah Bebi Atta di Akikah juga, Fenita dan Ari berharap besar jika putra bungsu mereka bisa tumbuh menjadi anak yang berbakti kepada orang. Orang tua, agama, dan negaranya. Kayakannya sih, langsung dibotakin sih ya, karena kan katanya biar bersih semuanya, jadi sekalian. Tapi ya, lihat nanti. Semua yang terbaik lah, ya pasti mudah-mudahan dia jadi penerus pejuang untuk ini, apa namanya, agamanya ya, negaranya. Wuh, ngeliatin. Ya, pasti jadi imam yang di, apa namanya, yang dipercaya sama semua orang, keluarganya, agama. Amin. Ya, jadi anak yang soleh, anak yang pintar, pokoknya yang terbaik untuk Bebi Atta-nya. Amin. Terjadi jarak kelahiran Bebi Atta dengan kakaknya cukup jauh, bukan berarti Fenita tak bisa memproduksi asli eksklusif. Bahkan dengan stok asli yang melimpah, Fenita mengaku selalu menyediakan stok asli di kulkas jika dirinya sewaktu-waktu keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Dan ini kan aku juga asli eksklusif banget kan, jadi emang aku gak bisa lepas dari dia. Kadang juga kalau misalnya aku pergi, kayak syuting sebentar satu jam, misalnya emang ini pergi sebenar-benar syuting, gak bisa langsung pulang gitu. Karena emang aku kan udah aku persiapin juga kan, asli, udah satu freezer tuh udah penuh asli tuh. Jadi kalau misalnya pergi, udah tinggal diangetin-angetin aja. Jadi udah di-prepare. Alhamdulillah sih per Oktober ini sih, cuma memang gak se-kaya dulu ya. Kalau sekarang tuh bener-bener lebih milih, milihnya tuh yang cepet. Terus kalau misalnya bisa ngajak Bebi Atta-nya tempatnya yang enak, kalau gak enak aku mendingan gak usah ambil dulu gitu. Jadi ya masih lebih ke dial, karena masih baru 40 hari lebih ya. Jadinya kasihan kalau tinggal. Dan kangen banget ternyata kalau misalnya, ini juga dua hari ini dia gak pulang kan. Yang ditanyain bukan binginya, emang anaknya. Gimana si Atta, si Gavin Kelly gimana gitu-gitu terus. Dilupain bener. Dilupain bener deh, anak tiga udah binginya udah nomor kesekian. Dilupain bener. Aduh, serius sekali Bebi Atta, ya kan bahagia banget. Serius sekali Bebi Ari juga kan. Semoga yang lupa hanya Akika saja dan bukan lupa sunat misalnya, atau mungkin hal-hal penting lainnya ya. Aduh agak serem ya kalau lupa-lupaannya yang begitu kayaknya, wah luar biasa. Tapi kita nunggu momen yang itu kan, biasanya kalau Akikahan ada yang dipotong dikit, tiangkan rambutnya, terus dikasih minyak. Kita nungguin Ari dikitir juga. Kita nungguin Ari dipotong. Begini sih. Cukur ya kayaknya si Ari yang dipotong ya. Iya, tapi luar biasa. Selamat datang di keluarga The Untungs untuk Bebi Atta. Iya, betul sekali. Dan sebentar lagi ya teman kita juga, Ashanti akan melakukan Akikahannya. Belum sebentar lagi sih ya. Harus melahirkan dulu, karena saat ini walaupun disini yang hamil besar, Ashanti juga masih fokus dengan berbagai aktivitasnya. Salah satunya di-insharing kebahagiaannya dengan seorang fans. Nah, katanya Ashanti ngasih kejutan untuk fansnya yang usianya 61 tahun ya kalau misalnya ya. Nah, kayak gimana kejutannya, pokoknya harus kekulan. Dan sampai aget, aget, kekulan. Surprise. Surprise. Nah, seperti apa? Terjadi, insert lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.